Ini perjuangan batin ya, mengolah hati tidak semudah itu. Mengolah ikan maka gampang, membuangin tayinya, membuangin sisiknya. Ya, membersihkan hati itu nggak jelas. Dikiranya sudah bersih, padahal masih banyak kotoran. Dikiranya sudah nyampe, padahal masih jauh. Ya, salah perangsa. Dikiranya sudah nyampe, padahal masih jauh. Ya, aku mampu, hilangkan semua rasa kemampuanmu, keahlianmu, kepintaranmu itu. Katakanlah, aku tidak bisa apa-apa dan tidak punya apa-apa. Ini juga lebih sulit lagi. Sekarang, kamu yakin bisa ngangkat gelas kan? Nah, itu perasaan. Kamu bisa pulang ke Garawangi kan? Bawa motor kan? Yakin nyampe kan? Ya, iya. Nah, perasaan punya kemampuan ini, kadarnya semakin Anda punya kelebihan, semakin tinggi. Semakin kamu kaya, semakin sombong. Semakin pintar, semakin sombong. Semakin cantik, semakin sombong. Nah, biasanya orang-orang yang melarat bantat, yang kere domplek, orang yang papa, yang tidak punya apa-apa. Itu pun tidak pasti. Mereka itu laholah-olah kuat. Merasa tidak punya apa-apa. Bukannya tukang becah-becah-becah sombong, ya. Iya. Apanya? Bisa pencah. Ada yang disombongkan, tuh. Nah, itu. Jadi, kalau doa mu pengenmu saja, apa? Menghadaplah kepada Allah. Hilangkan perasaan sombongmu, itu. Punya kemampuan ini, bisa ini, punya ini, ngapain. Nah, itu. Ini perjuangan batin, ya. Mengolah hati, tidak semudah itu. Mengolah ikan, mah gampang. Membuangin tayinya, membuangin sisiknya. Ya, membersihkan hati, itu nggak jelas. Dikiranya sudah bersih. Padahal masih banyak kotoran kok. Dikiranya sudah nyampe, padahal masih jauh kok. Ya, salah perangsa. Anji Sihab, akhirnya salah perangsa. Nah, bisa membayang, bisa ngerasai sebagai waliullah. Baru sholat lima waktu saya, sudah merasai sebagai waliullah. Itulah. Ini, penyakit semacam itu juga perlu diolah terus. Artinya, jangan lenyahlah. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax